Terima kasih Makhluknya Kaya intelektualitas semut Menata Society nya Tidak nempel pada satu semut komandan Tapi mereka secara naluriah Karena kita tidak paham proses yang ngomongnya secara naluriah Melakukan itu semua Menurutku itu Intelektual dari The source of creation itu sendiri Ketika dia tidak menempel pada Wadaknya ada sebuah intelektual yang lebih besar Dan itu hampir tidak Hampir pasti Bukan pada definisi kita yang terlihat Seperti Indra Nah aku Biasanya memberi contoh Orang naik motor Decision kapan ngegas Kecepatannya seberapa kapan ngerim Itu kan tergantung dia belajarnya Apa namanya Belajarnya sama siapa Belajarnya seberapa lama Bapaknya pembalap sama bapaknya Yang tidak pernah punya motor Kan sangat berbeda Di keputusan kapan ngegas Kapan ngerim Itu keputusan itu intelektual Sebutannya Tapi kemudian Ada Identitasnya sudah disitu Dia mau Apa Ngebut Ada personalitasnya Dia mau Ngegas ngerim Seperti apa Mau kecepatannya seberapa Kan tergantung motornya juga Ada Kalau motornya pesta Kamu mau keputusanmu ngebut seberapa Ya ada limitasi disitu Tapi kamu mau motornya seperti apa Mau kendaraannya seperti apa Kan ikut peraturan undang-undang Dimana lampu merah berhenti Untuk keselamatan semua orang Ketika ada intelektualitas yang lebih tinggi Yang namanya undang-undang Penataan semuanya jadi Global jadi terlihat Tanpa pelakunya Menyadari Pokoknya kebiasaannya gitu Habit Habitnya jadi kelihatan gitu Pokoknya lampu merah berhenti Coba tanyain berapa Yang ngerti undang-undang nomor berapa Ngegas lampu merah itu Gak nusang kelingan Taunya ada rule seperti itu Itu kan Source of creation Source apa Intelektual yang lebih tinggi Yang menata Tidak terletak pada Para pelakunya Tapi Lebih tinggi diatasnya Menurutku itu berlaku pada Alam semesta Menjaga Tanya dengan terbentuknya Identitas Manusia tadi itu seperti apa Identitas Proses evolusi Misalnya Itu turunan dari itu semua Proses evolusi kan intelektualnya Menghasilkan Begini banyak Makhluk Pohon segini banyak Varian-varian Varian-varian anjing Kucing Dan manusia kulitnya Segini banyak Rulenya sederhana Mati hidup Siapa yang paling bisa adaptasi Terhadap keadaan Hidupnya lebih lama Anaknya lebih banyak Hanya rule yang sangat sederhana Seperti itu Rule-rule seperti itu Kemudian punya turunan ke society Kenapa society punya Tendensi tertentu Karena Prilaku yang seperti itu Membuat dia Bisa bertahan lebih lama Keadaan society Seperti itu Sehingga Karakteristiknya Terbentuk seperti itu Identitasnya Otomatis Ngikutin Yang menurut bapaknya Terbaik Menurut orang tuanya Terbaik akan dibentuk Seperti itu Walaupun seringkali Pengetahuan Yang bapak ajarkan Kepada anaknya Tidak berlaku untuk dia sendiri Itu sering banget Terjadi Di tempat kita Yaudih Manusia Makanya perlunya Dia oke Aku menerima identitas Karena perlu untuk Nyebrangi selat WSD Tidak punya identitas You're what Kamu tidak tahu siapa dirimu Siapa bapakmu Agamamu Ditakoni Segala macam Itu tidak bisa dijawab Masalahnya Kemudian percaya Bahwa itu fix Identitas itu Seperti itu Fiks Tidak bisa berubah Kemudian Melewati pertumbuhan Bahwa oh itu yang tak serap Karena makananku Seperti itu Sehingga aku punya Keputusan seperti itu Maka lahirlah Kesadaran Kesadaran kan sederhana Menghilangkan yang Tidak disadari Maka Tumbuh kesadaran Ketika dia menyadari Semua akar Identitasnya Perlakunya Ngapu akarnya Dari sini semua Oke Kemudian dia punya Keputusan pasti Bahwa ketika Kapan dia memakai Identitas Kapan tidak Bahayanya Kuat terhadap Identitasnya sendiri Seperti apa Positifnya gimana Negatifnya gimana Itu jadi topeng Bukan jadi Beban Kemudian Sudah Dia mundur lagi Oh berdasarkan Memori Sehingga Bukan berarti Terus kemudian Dihilangkan Kepercayaan Terhadap Identitasnya Tapi dia punya Pandangan yang Lebih objektif Terhadap Semua proses itu Tapi ketika Dia sudah Di belakang Dia bisa Oh aku punya Memori gini Karena proses Begini Dia mundur lagi Ke belakang Sudah Lepas Dari Limitasi Padatnya Dia tidak Bisa Mengasumsi Dia tidak Bisa menggahit Identitas Apapun Kecuali Identitas Kreasi Di belakang Itu semua Yang ada Cuman kreator Itu yang Munculkan Kecerdasan Kolektif Ketika semua Ikut pada Peraturan itu Akan muncul Kecerdasan Kolektif Yang berlaku Kecerdasan Tuhan Tapi ada Satu teori Sosial Yang bilang Bahwa Ketika Di Sebuah Peradaban Atau Zaman Itu Muncul Peradaban Kecerdasan Kecerdasan Kolektif Di berbagai Bangsa Itu Tanda-tanda Malah Zaman itu Mau berakhir Kecerdasan Kolektif Selalu muncul Ketika berkumpul Ada kumpulan Manusia Cuman Karakteristik Dari Kecerdasan Itu Seperti Apa Akan Membawa Kemana Setauku Sing Weng Ampuh Itu Bisa Melihat 100 tahun Lagi Gini 200 Tahun Lagi Gini Itu Karena Dia melihat Kecerdasan Kolektif Karena Kelihatan Perilagunya Kayak Gini Secara Kolektif Nanti Peradaban Melarinya Kesana 100 tahun Lagi Sejak Sekarang Melihatnya Seperti Apa Orang 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 Ngerti Apa Itu Uang Yang Soal Oke Jadi Kita Tidak Perlu Apa Ya Karena Proses Apa Itu Wacana Politik Yang Belakangan Muncul Atau Mungkin Setapa Tahun Muncul Kita Dibikin Sensi Juga Terhadap Kata Identitas Mungkin Kita Perlu Mewajarkan Kembali Memproporsionalkan Kembali Pemahaman Kita Tentang Identity Bisa Identitas Ya Seperti Semua Hal Kalau Diletakkan Pada Tempat Yang Salah Digunakan Yang Tidak Apropriate Efeknya Justru Merusak Yang Lain Jadi Negatif Tapi Kalau Tahu Bahwa Itu Bagian Dari Perjalanan Ya Harus Dilalui Ya Gak Masalah Seperti Semua Hal Yang Lain Kesadaran Penuh Atas Potensi Semua Potensi Dari Sebuah Objek Identitas Politik Identitas Ya So Ape So Minus Cantolan Nilai Plus Atau Minus Minus Kira 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 Apa Yang Bisa Kita Pegang Bahwa Kapan Misal Identitas Menjadi Baik Dan Kapan Dia Menjadi Tidak Ini Tidak Untuk Tujuan 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 Fest Cuman Cuma Joketan Semestang Terima kasih Terima kasih.